Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Senang bisa berjumpa kembali dengan kalian Di acara Kampus Day 2023 Balik lagi sama aku Miko Dan dekanku Inara Yang bakal mandu kalian mengikuti acara Kampus Day 2023 ini Nah kami berharap Kita bisa ngasih informasi terkait dengan Step by step yang setelah teman-teman siapin Sebelum masuk ke dunia perkuliahan Betul banget Nah jastar kita kali ini adalah alumni Mbak Si loh Disini yang aku buat kenalin dulu ya Disini ada Kak Yeri Kurniawan Halo Kak Halo Kak Yeri merupakan alumni Mbak Si Angkatan 32 Sekarang Kak Yeri sedang melanjutkan studinya Di Universitas Pajajaran Hubungan Internasional Nanti Kak Yeri bakal ngasih materi yang sangat bermanfaat Buat teman-teman mengatur strateginya Yaitu tips and trick tembus perguruan tinggi Melalui analisis peluang dan track record alumni Oke halo Kak Yeri Kak aku izin tanya-tanya ya Aku dilakukan Kak Yeri masuk jalur SNMPTN Atau sekarang disebutnya jadi SNBP Nah dulu kenapa sih Kak Yeri memilih jurusan tersebut Yaitu Hubungan Internasional? Ya alasan aku pilih jurusan H itu sendiri Karena salah satunya aku suka pembahasan mengenai politik Yang mana di jurusan aku terdapat pembahasan mengenai politik global Lalu alasan lainnya karena aku ingin banget bekerja di luar negeri Yang mana prospek kerja dari H itu sendiri salah satunya bisa bekerja sebagai diplomat Ataupun bekerja di multinational company Keren banget ya Kak? Keren banget Kak! Terus dulu kenapa sih Kakak memilih kampus ini tuh sebagai tujuan Kakak? Lalu kemarin analisis peluang masuknya gimana ya Kak? Mungkin bisa diceritain dari awal? Ya alasan aku memilih UNPAT sendiri Salah satunya karena Kakaku sendiri merupakan alumni dari UNPAT Jadi aku dulu tuh sering banget tanya-nanya sama kakak aku tentang UNPAT gitu Untuk analisis peluangnya sendiri Aku merasionalisasi nilai aku dari rapat semester 1 sampai 5 Lalu aku kaitkin dengan passing grade jurusan dan kampus dan juga daya tampung Berarti kakak pasti lihat dong dari segi alumni ya Kak? Kalau boleh tahu kakak tuh lihatnya dari alumni tahun berapa aja sih Kak? Dan kalau dari tahun-tahun sebelumnya kira-kira ada berapa orang yang masuk ke UNPAT lewat jalur ini? Ya yang aku lihat tuh dari alumni sebelum aku, alumni tahun 2021 Yang mana yang lolos UNPAT melalui jalur SNBP ini ada 6 orang Dan Alhamdulillahnya di tahun 2022 mengalami peningkatan Yaitu sebanyak 10 orang yang lolos UNPAT melalui jalur SNBP Oke keren banget ya guys Selamat banget kak Oke thank you kak atas jawaban yang sangat bermanfaat Buat bantu teman-temannya lagi nih mematangkan strateginya Oke sebelum berakhir Mungkin bisa dari kak Yeri sendiri kasih closing statement nih buat teman-teman yang lagi berjuang Monggo kak Ya mungkin dari aku masih sedikit masukan buat teman-teman semua Mengenai 3 poin yang aku terapkan ketika aku seleksi PTN dulu Yaitu terdapat usaha, doa dan juga tawakal Usahanya pastinya dengan belajar Dan menurut aku belajar tuh gak perlu harus dipaksain Jangan sampai kita drop Harus seimbang dengan istirahat Lalu untuk doa Pastinya kita doa kepada Tuhan kita masing-masing Dan juga meminta doa dan restu dari kedua rantau kita Lalu yang terakhir mungkin tawakal Yaitu artinya berseradiri kepada Tuhan kita Yang mana kalau kita udah usaha, udah doa Tinggal Tuhan aja yang menentukan nasib kita Oke aku juga setuju banget nih sama kak Yeri Jangan sampai kita udah belajar Terus belajarnya terlalu di push sampai sakit kak Iya nanti hasilnya jadi gak maksimal guys Betul, oke deh berakhir juga sesi bincang-bincang kita sama kak Yeri Thank you banget kak Yeri udah mau join ngobrol bareng kita Semoga apa yang tadi udah kita diskusiin Udah kita bincang-bincang bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya Amin Eh tapi kita belum selesai loh teman-teman Karena abis ini bakal ada fun fact yang wow banget dari kami kaw Check it out Teman-teman ada yang tau gak fun fact kali ini tentang apa Fun fact kali ini masih berkaitan dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia Nah kalian tau gak sih kampus mana yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di Indonesia Mungkin sebagian dari kalian ada yang jawab UI, UG, EM, ITB, atau PNIPB Jawabannya masih salah ya guys Karena kampus yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak adalah Universitas Terbuka atau UT Yang memiliki sekitar 1 juta mahasiswa sarjana yang ada di seluruh Indonesia Nah selanjutnya ada fun fact dari Binus nih Tau gak sih kalian kalau Binus merupakan kampus yang dipercaya oleh Apple Untuk mendirikan Apple Developer Academy Apple Developer Academy ini baru ada di 3 negara loh teman-teman Ada di Brazil, Singapura, dan Indonesia Banggakan kalian Oke segitu dulu fun fact untuk episode kali ini See you on the next video Dadah 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 Dadah